Halo teman-teman Kelamaan ya nunggunya ya Maaf teman-teman, rambu dari hotel jalan Olahraga, olahraga Ya biar sehat ya rambu ya Oh biar sehat Teman-teman di rumah, ini teman-teman rambu nih Kita kenalan ya Nih yang ini namanya Gus Halo teman-teman, saya Gusti Apa kabar teman-teman, saya Sini Yang itu Selamat pagi teman-teman, saya Galuh Oh iya teman-teman, kita nanti mau masuk ke dalam museum ini Kalian mau ikut kan? Pasti Ajak, kasih ya teman-teman Ajak semua ya? Iya Orang nggak pada mau ikut semua kok sama kita Oke, sekarang kita masuk ya Luar mana masuk ya? Iya, iya, iya Itu loh, situ kita Ayo, iya, iya Ayo 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 Eh ranggu-ranggu, sini mau nanya nih Bapak Afandi itu kan pelukis Apa sih yang membuat Bapak Afandi itu terkenal Bahkan sampai ke seluruh dunia Apa sih, sini mau tau Iya nih dengerin ya Bapak Afandi itu adalah salah seorang pelukis Indonesia yang terkenal Salah seorang loh, berarti masih ada yang lainnya lagi kan Nah, yang lainnya itu soalnya sebelumnya Pak Afandi itu ada yang namanya Bapak Raden Saleh Beliau juga pelukis yang sangat terkenal sekali di Indonesia ini Nah, dia terkenal itu Pak Afandi terkenal karena apa? Karena karya lukisannya itu sangat bagus dan sangat indah sekali Kemudian itu tidak hanya disukai oleh orang Indonesia saja Orang luar negeri juga suka Jadi beliau terkenal di seluruh dunia Iya Terkenal itu Iya, begitu Eh ranggu, lukisan itu apa sih? Apa bedanya dengan gambar yang ada di pungg gambar? Oh, lukisan itu adalah sebuah bentuk imajinasi yang dituangkan ke dalam kanvas misalnya Ya, yang di eksperisikan ke dalam kanvas atau ke kertas atau media-media yang lainnya Kartan bisa nggak? Bisa juga Nah, itu tidak sembarangan membuatnya teman-teman Itu harus dengan teliti, dengan saksama, dengan rasa seni yang sangat tinggi Sehingga terciptalah sebuah lukisan yang indah, yang enak dilihat, serta harganya menjadi mahal Mahal sekali Mahal sekali Nah, kemudian kalau bedanya dengan gambar yang kamu tanyakan tadi Kalau gambar kan kita suka bikin sendiri kan di buku gambar ya kan Itu gambar itu adalah peniruan Tapi dengan bikin aja, tapi lain Iya, jadi peniruan dari misalnya bentuk apa atau gambar apa kita lukis atau kita gambar di kertas Dengan sangat sederhana sekali kan Iya Kemudian di warnanya juga sederhana Nah, jadi bedanya lukisan dengan gambar ya itu teman-teman Langguh-langguh sebetulnya berapa sih lukisan yang Bapak Alfandi buat selama hidupnya Dan berapa lukisan yang ada di museum ini Dimana yang lainnya Yang di museum ini maksudnya? Iya Oh, jadi gini Bapak Alfandi itu beliau selama hidupnya melukis itu sudah banyak sekali Kira-kira sekitar 3.000 buah lukisan Eh, apa-apa Karya seninya ada 3.000 buah Nah, sedangkan yang di museum ini ya Yang di museum ini itu ranggu hitung tadi ada 297 buah Terus ya, yang sebagiannya mana? Sisanya, sisanya itu sudah dimiliki oleh para kolektor Yang dijual? Iya, sudah dijual Kemudian ada yang ditaruh di museum-museum, galeri-galeri Nah, itu bukan hanya di Indonesia Di luar negeri juga gitu Nah, itu tuh sebelasannya kita lihat lagi yang sana tuh Nah, itu bagus tuh bisa ya di gunai kekuatan ranggu Iya Itu tadi karya-karya Pak Afandi banyak kan? Bagus lagi ranggu Iya, bagus-bagus Selain karya Pak Afandi Di sini juga ada karya plukis-plukis Indonesia yang terkenal lainnya Banyak tadi di dalam kan? Oh iya, satu lagi Mumpung ranggu masih ingat Tuh, coba lihat tuh di belakang Nah, itu ada dua makam teman-teman Iya kan? Yang satunya makam Pak Afandi Yang satunya makam istrinya Nah, beliau itu dimakamkan di sini Meninggalnya waktu itu tahun 1990 Wah, kasihan dia Iya Eh, ranggu, ranggu Lihat dari situ Di situ kan ada yang mainin kayu Wayang Kita lihat yuk Sini penasaran nih Dari mana sih asal wayang itu Yuk, ayo ranggu Aku juga penasaran Selamat pagi, mbak Selamat pagi, mbak Boleh kita semua lihat wayang-wayang ya Oh, mari, mari Silahkan, mari, mari Mari, mari, mari Berarti ya Mari, mari Bagus ya, mbak Iya, ini wayang Mari Oh iya, tadi sini mau tanya soal asal-usulnya wayang ya? Iya, dari mana sih asal wayang itu? Ya udah, ranggu kasih tau ya Wayang itu asalnya dari negara itu loh yang ngomongnya Nehi Mahatak Alah, gak usah pake Nehi-Nehihan Itu sih tentang India ke Oh, iya betul, betul, betul Iya betul Jadi wayang itu teman-teman asalnya dari India Kemudian itu juga berdasarkan dari cerita-cerita ini loh Dari kitab-kitab ramayanan, maka-maka rata gitu Lalu diadaptasi ke luar India Misalnya ke Indonesia gitu ya, mbak ya? Iya, betul Iya, betul Jadi itu teman-teman alusulnya wayang Ranggu-ranggu, kenapa sih wayang dibuat dan banyak menceritakan tentang apa kisah wayang itu? Oh iya, yaudah kalau gitu ranggu ceritakan dari awal ya Di Indonesia ini, wayang itu sudah sangat lama sekali Itu sejak zaman pemerintahan Prabu Erlanda, Raja Pahuripan waktu itu Nah itu tahun 1976 sampai dengan tahun 1012 Nah itu sudah ada sejak itu Tapi waktu itu, itu merupakan satu pertunjukan khusus Yang hanya bisa dilihat oleh Raja-Raja pada upacara-upacara kerajaan tertentu Begitu Tapi kalau zaman sekarang ini, wah sudah memasarakat Sudah bisa ditonton oleh siapa saja Seluruh lapisan masyarakat bisa menikmatinya Soalnya kenapa? Wayang itu kan mengandung misi Yaitu misi kebudayaan, misi penyuluhan, terus pendidikan Dan lain sebagainya Juga dia banyak menceritakan tentang karakter-karakter manusia Jadi ada yang berkarakter buruk dan baik Begitu teman-teman Ranggu, Ranggu Ini wayang kulit kan? Selain wayang kulit, ada wayang apa lagi sih? Masih tahu dong, sini kan mau tahu Ranggu Oh, banyak jenis-jenis ya Pak ya Ini ada wayang kulit, namanya wayang kulit Dibuat dari kayu Ini bagus kan? Ada juga ini wayang kulitik Wayang kulitik itu seperti wayang kulit Tapi yang dibuat dari kayu juga Terus ada lagi yang namanya wayang tunggul Wayang Jawa Seperti yang ada di depan ini Jadi masih banyak lagi Seperti ada wayang feber Wayang tipon goro Ada lagi banyak wayang-wayang itu Kalau ini wayang apa? Ini namanya semar Ini semar Ini bagus sekali Tua tapi yang punya bagus dan pandai Dia jujur Semar itu jujur Gitu Kalau yang gede itu Pak? Yang gede ini namanya Bima 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 ini punya kuku panjang Kuku pancanaka Yang itu apa tuh Pak? Yang ini Ini apa itu gadu kaca Gadu kaca itu anaknya Bima Kalau dia bisa terbang Kalau anak bisa terbang ini Hebat ya? Hebat ini Terus kalau yang itu yang mancung itu? Yang ini anaknya semar Itu petruk Petruk Hitungi seperti Pinocchio Rakyat Merakyat sekali ini Ini lucu ya mbak ya? Itu sekali Si Petruk itu Terus ada lagi Yang namanya Harjuna Harjuna itu satria yang paling bagus Abunya semar sama si Petruk Wah hebat sekali ya tentang wayang ini ya Eh teman-teman ngomong-ngomong nih Ranggu sekarang mau ke Perambanan nih Ranggu mau lihat jadi Perambanan Eh Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Maaf Sekarang Ranggu tidak jadi Perambanan Tapi Ranggu baru ingat Ranggu harus kembali menemani Kak Agus mendonging Sekarang harus sudah menungguin Ranggu Di sini aja Ranggu teman-teman Iya Apa? Temanin kita di sini nih main-main wayang Ya kalian main-main saja sama Mbak Dengerin ceritanya wayangnya Mbak ini Ranggu sekarang pamit dulu Nanti lain waktu kita ketemu lagi Benar mbak Ranggu janji Iya benar Nggak benar Awas loh Ya deh Ranggu janji Yaudah sekarang waktunya sudah sempit Ranggu harus segera pamit dari kalian Juga sama Mbak Terima kasih banyak ya Mbak ya Yuk Cindy Gusti Sekarang Ranggu pamit dulu Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Dadah